Calon legislatif pada pemilihan umum 2024 akan memasuki masa kampanye pada tanggal 28 November 2023. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja lembaga legislatif, pasalnya cukup banyak anggota DPRD Kabupaten Serang yang kembali maju untuk Pilek 2024. Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, mengatakan bahwa tahapan pemilu sudah berjalan. Untuk itu ia meminta seluruh kontestan bisa mewujudkan suasana pemilu yang kondusif, aman, dan tertib. Dan semua kontestan bisa meraih simpati masyarakat, tanpa harus melakukan upaya adu domba sehingga demokrasi bisa berjalan dengan fair. Pihaknya juga sudah mengimbau kepada anggotanya di legislatif yang mencalonkan kembali untuk tidak meninggalkan tugasnya sebagai anggota DPRD, dan ia pun meminta anggota DPRD bisa menjadi contoh yang baik bagi caleg yang baru. Bahrul pun meyakini, masa kampanye tidak akan menghambat tugas-tugas dewan, karena kegiatan sudah terjadwal dengan baik dan bisa dilaksanakan, sehingga bila masa kampanye tiba, tidak akan mengganggu kinerja. Tahapan pemilu sudah mencapai tahapan menjelang kampanye, maka kemudian seluruh kontestan saya berharap bisa mewujudkan suasana yang kondusif, aman, dan tertib. Sehingga kemudian semua para caleg-caleg yang ada di Kabupaten Serang bisa meraih simpati masyarakat, apa harus kemudian melakukan upaya-upaya adu domba, atau fitnah, dan lain sebagainya. Ketua DPRD pun meminta masyarakat untuk mengawal pesta demokrasi secara aman, kondusif, serta menyalurkan hak pilih sesuai hati nuraninya. Diketahui untuk tahapan kampanye pemilu 2024 akan dimulai 28 November 2023 hingga awal Februari 2024.